Halo semuanya, jadi hari ini jam 7.18 di London Gue lagi ada di London di Inggris Ini di luar hotel gue Jadi gue nginep di London itu di sekitar kawasan perkantoran Dan ada sebuah taman kecil disini, bukan taman, apa amfiteater gitu Karena kan biasanya gue suka review makanan kan di channel gue kan Mumpung di London gue juga mau nih, walaupun lagi sendirian Gue mau review cemilan-cemilan nih, ada coklat sama snack Yang ada di London yang gue pikir menarik Karena kemaren kita abis makan terus ngeliat ada supermarket Iseng masuk ke dalam ternyata coklatnya, ini lucu-lucu gitu Jadi gue pengen cobain sekaligus nge-review ya Karena ini mungkin agak beda dari yang di Indonesia Kemaren pas kita lagi jalan, kita nemuin ini Ini Kit Kat rasa Orange Gue gak pernah nemu di Indonesia ya Gue pernah makan yang strawberry, abis itu yang green tea Nah gue kemaren nemu yang orange, ini aneh juga nih Gue pribadi suka coklat yang lean Tuh kan ada lean ngeluarin coklat yang ada rasa orangenya Nah gue pengen coba nih, apakah kalo Kit Kat campur orange ini dingin banget disini Coklatnya sampe beku banget, Dil Kita coba ya, Kit Kat Orange dari Inggris 3, 2, 1 Enak banget Ini rasa orangenya lebih pekat dibanding makan coklat lean Jadi kalo di Jakarta tuh gue beli coklat lean yang ada rasa orange itu gue juga suka enak banget Tapi ini tuh jauh lebih enak karena dia lebih medok gitu rasa orangenya Dan gue pikir dia kayak kepisah kan rasa coklat sama orangenya Tapi ini ternyata gabung jadi satu nyampur Ini varian Kit Kat terenak yang pernah gue makan nih Yang orange Yang kedua masih Kit Kat juga Gue gatau ini di Jakarta gak ada ya? Gak ada ya? Ini gue juga kayaknya baru liat disini deh Kit Kat yang chunky, kalo yang chunky tuh ada memang di Jakarta Tapi ini rasa peanut butter, jadi rasa selai kacang Lagi-lagi gue suka selai kacang ya Dulu pas jaman sekolah makannya skippy Waktu itu, kita liat kalo yang ini enak apa gak nih? Peanut butter sama coklat 3, 2, 1 Rasa kacangnya tuh lama banget keluarnya Jadi gue harus ngunyah beberapa kali dulu baru ketemu kacangnya Kayak gak terlalu banyak gitu kacangnya Dan yang kedua juga lebih banyak asin sih Nah ini yang lucu banget nih Kit Kat kelinci Mungkin ini seasonal juga ya Tergantung lagi ada festive apa Tapi ini mereka ngeluarin Kit Kat kelinci yang kayaknya Easter Bunny ini ya Coba kita liat bentuknya Yah udah patah duluan guys Ya gue tau sih ada break ada Kit Kat Cuman gak break juga pas dibuka dong Yaudah kita coba deh Dalamnya kayak agak kopong tapi ada kayak gerinjil-gerinjilannya gitu Jadi ini beda total sama Kit Kat biasanya ya Kalo Kit Kat biasanya mungkin wafer ya Kalo ini dia kayak tengahnya kayak ada spongenya gitu loh Ini karena kita nyobainnya dikit-dikit Nanti paling gue simpen aja taro lemari es di hotel Enaknya disini dingin ya Jadi coklat gak gampang melele juga ya Oke ini merek gue gak tau nih tonis ya Pede banget dia ya nulis namanya sendiri di coklat ini Ini rasa sea salt Sea salt dan milk caramel Lo makan Kit Katnya Gimana enak gak? Lo harus coba yang itu Yang orange udah coba? Belum coba yang orange Enak banget kan gak boong gue Lemon, lemonilo Lemonilo mie Oke dia sea salt sama milk Suka banget gue masak pake sea salt Kita coba kalo di coklat sama enak ya apa gak? Aneh bro, sumpah bro Gak seharusnya garam dicampur sama coklat sih menurut gue Jadi ini kayaknya marshmallow Tapi dibikin kayak semacam coklat gitu sama dia Pagi-pagi kita udah banyak gula ya guys Oke ini kita buka Idi Liat nih Marshmallow Coklat Manis banget Manis banget, manis banget Gak bisa gak bisa gue Gak selera gue ini bule suka banget manis-manis ya Kemarin kita lagi nongkrong Kita ngopi, minum teh gitu Cake-nya dia Yang red velvet juga manis banget gitu loh Nah ini kayaknya selera gue nih Belgian milk chocolate and hazelnut Oh ini kita udah mulai ke biskuit nih berarti 3, 2, 1 Rasanya tuh kayak Gue tau gak kalo lebaran itu suka ada yang Biskuit Del Monte apa? Tau gak sih? Yang warna biru Yang di kaleng gitu kan? Kayak suka orang kalo ngirim parcel itu kan? Itu kayak salah satu biskuit disana Yang bentuknya bulet Yang gak ada topping apa-apa Cuman tinggal dikasih coklat Dan coklatnya tuh lebih keguri sih dibanding manis sih Jadi ini oke Oke gue Ini percobaan makan coklat sea salt yang kedua Cuman ini lebih kayak Apa nih? Kayak granola gitu ya Jadi dia kayak mau makan coklat Tapi masih ada sehatnya Yaudah kita coba Oke jadi ini kacang-kacangan Dikasih coklat Ada si saltnya juga 3, 2, 1 Kacangnya enak Nasi tekstur yang beda juga Cuman garamnya ganggu banget sih Asli gue gak bisa Gue gak ngerti gue Gue suka garam sih Cuman gak dicampur coklat Dan sebanyak itu juga Maltesers ini di Indomah ada Ada aja Ada kan ya Ada kan ya Ini gak ada ya Coba ya Ini basic sih Kayak coklat-coklat yang dulu gue suka beli mainan Jepang tuh Suka ada ininya Ada bonusnya Coklat-coklat kecilnya kayak gini persis nih Dan ini kayaknya ada dindo juga sih Dia bulet Begitu dikunyah Dalemnya tuh kayak Ada sponge Tapi berbentuk biskuit gitu Nah ini Mars yang Di Indonesia juga ada ya Cuman ini kayaknya beda nih Dia triple treat Jadi Apapun itu di kali tiga sama dia Triple treat 3, 2, 1 Dia jualannya tuh Ini ada campuran fiber Sama buah-buahan Jadi kayak Kayak agak sehat gitu lah Cuman tetap aja coklat kan Terlalu aneh rasanya Jadi ada rasa buahnya Ada gerinjil-gerinjilnya Gak kayak Mars pada biasanya Padahal gue suka banget Mars baru Catbury yang buttons Jadi bentuknya button dia Ngapain sih Catbury? Gue gak ngerti deh Ngapain sih lo bikin beginian sih? Yaudah lah kita coba yuk 3, 2, 1 Dia kayak Catbury Tapi bentuknya gepeng aja udah loh Gak penting sumpah Gue gak ngerti apa esensinya dia ngeluarin ini Catbury ngeluarin lagi Lo Catbury lo ada-ada aja deh Ngapain sih lo ngeluarin kayak gini-gini Ini kayaknya dalam rangka Easter juga nih kayaknya 3, 2, 1 Manis banget Aduh gue gak tahan gue Gak bisa gue Manis banget Disini nih manisnya ekstrim ya Menurut gue ya Gue pikir orang Indonesia tuh doyan banget manis Tapi ternyata orang Inggris Itu lebih doyan lagi Wah gila Sampai pusing gue Jadi ini adalah permen karet cafe-in Permen karet yang tujuannya adalah Bikin kita berenergi Ini aneh bener sih menurut gue sih Tapi gue gak ngerasa kayak ada efek cafe-in sih Gue gak ngerasa kayak bisalnya gue Oke itu aja review kita ya Cemilan-cemilan dan coklat Makanan-makanan yang unik yang kita temuin di London Pas kita lagi jalan-jalan Buat gue juara satu ini tetep KitKat Orange Gak ada yang ngalain Sisanya semuanya terlalu manis Menurut gue manis-manis banget Coklat-coklat di Indonesia kayaknya lebih baik sih menurut gue Lebih enak gitu Apalagi yang dark coklat ya Itu aja dari gue Kita lanjut mau jalan-jalan lagi di London Dadah Selamat menikmati